Intro Halo teman-teman tiket, sobat tiket, tfem, semuanya yang lagi pada nonton Thank you udah balik lagi di People at Ticket Podcast Bareng gue Tio Hari ini atau tepatnya di season baru kita ini Kita balik ketemu lagi Untuk ngobrolin masih tentang hal-hal seputar tempat kerja, pekerjaan, ataupun role kerja sendiri Tapi gue seneng banget di season ini gue ditemenin lagi sama teman-teman gue sendiri di tiket Teman-teman yang memang kerja sehari-hari sama gue Ngomongin hal-hal yang kayaknya sering dimisuh-misuhin nih Sama pekerja-pekerja millennial dan Gen Z di social media Tapi jarang kita obrol secara kebuka Jadi kali ini gue mau undang teman-teman gue yang biasanya ngobrol di pantry Untuk membuka secara gamblang di meja ini, meja panas Tentang hal-hal yang mungkin biasanya mereka cuma obrolin di belakang sama teman-teman mereka Hari ini gue ditemenin sama dua perempuan hebat Yang satu adalah UX researchernya kita, Raisita Zahra Halo Halo Deg-degan banget Beda rasanya sama joget-joget tiktok ya Bener banget Biar Raya gak deg-degan kita undang yang ini gue udah request katanya Cara manggilnya gak boleh title only, gak boleh role doang Jadi saya akan memanggil Yang Mulia Akomodasi Content Senior Manager Indah Permatasari Selamat pagi Yang Mulia Supaya gender fluid aja bisa dipake semuanya Oh baik, wow Sangat woken ya orangnya ya Tapi gue akan mencoba sepanjang podcast ini memanggil lo Yang Mulia sih Semoga ya, tahan ya Oke guys, kita hari ini mau ngobrolin sebenernya topiknya Topiknya gue bilang tricky juga sebenernya gak tricky Tapi mungkin kita ngerasain cuman gak pernah dibahas segininya mungkin ya Jadi kita santai aja ngobrolin Topik yang hari ini mau kita bahas adalah tentang being valued at work Oke Gue suka deh, lo berdua pura-pura mikir Oh, oke Jadi kemarin tuh gue googling gitu ya Karena gue dari kemarin membahasakannya tuh being valued Being valued, apa sih bahasa Indonesia-nya gitu Mungkin buat temen-temen yang di rumah gak tau apa maksudnya being valued Bahasa Indonesia terdekatnya adalah merasa dihargai Perasaan dihargai di tempat kerja gitu ya Jadi being valued at work, merasa dihargai di tempat kerja Buat gue penasaran untuk mulai aja, buat lo berdua Ketika lo denger itu being valued at work atau merasa dihargai di tempat kerja Apa sih yang ada di kepala lo ketika being valued ditanyakan What does it mean to you both? Oke Cep Cep Berduan Aku disuruhnya ya Oke Yang mulia Kalau dari Yang mulia lagi Kalau dari aku, emang bener sih tadi kalau dibilang merasa dihargai Itu kalau menurut aku valued itu merasa dihargai dan juga respected gitu Jadi perpaduan antara dua itu Hasilnya menurut aku being valued itu rasanya kita dilihat, didengarkan dan juga di acknowledge Kalau buat aku gitu Itu what being valued means buat aku gitu Di acknowledge tuh artinya apa sih? Bukan cuma kayak oh iya Wow Gue denger gitu Oh iya bener Tapi menurut aku begini Jadi kayak ada responnya balik juga gitu Kalau misalnya kita berkontribusi misalnya gitu Ada timbal balik antara lo Ini konteksnya ke atasan berarti ya? Kesemuanya sih Oh ke tim juga Walaupun misalnya kayak kita Misalnya aku ketemu gitu ya Di kafetaria gitu Hei Rai Hei ya kemarin kemana aja gitu Oh iya kesini-sini Oh iya terus naikin apa Kalau bukan cuma kayak Oh kemarin kemana gitu Oh kemarin aku habis beli kacamata Oh oke Ada timbal balik Ada timbal balik Dan juga di kerjaan Betul Dilihat, didengar, di recognize Betul Oke Ya kalau aku mungkin recognize sih sebenarnya Jadi being valued tuh gak cuma acknowledge Tapi dapet trust juga kali ya Jadi when it comes to trusting each other gitu Kalau misalkan oke nih orang gue percaya buat ngerjain hal ini I feel valued gitu Kayak ya jadi prosesnya lebih asik aja Kalau misalkan kita sama-sama tahu bahwa gue percaya lo bisa Dan gue tahu kalau misalkan lo tahu gue bisa juga gitu Jadi kayak not only acknowledge Tapi mungkin bisa bahkan sampai di titik menjadi bagian dari suatu proses juga Karena lo tahu capability gue sampai mana Jadi mungkin keyword besarnya ada di recognize tadi sih gitu Tuh Oke Ini sebagai konteks buat temen-temen yang gak mau dengerin ya Dua speaker temen gue hari ini itu beda gap Emang iya? Oh Belum langsung Belum selesai Dede di tengah ini gitu ya Jadi kita buktiin hari ini apakah sebenarnya Cara kita melihat Merasa dihargai di kantor itu sama atau enggak gitu Dan so far sih sebenarnya Udah ada nih kelihatan bedanya Tapi mungkin dua-duanya masih ngerasa bahwa Oh intinya gue mau ngerasa di recognize Yes Gitu Walaupun tadi Raya ngerasa ada trust juga tuh disitu Yang mulia Gue pengen Gue penasaran Di live Sekarang kan lo udah manager ya Udah punya tim Dulu nih pas lo misalnya di levelnya Raya gitu Baru mulai Bukan perjalanan karir lo Terasa dihargainya kayak gitu gak sih? Maksudnya lo pada saat itu Pinginnya tuh dihargai dengan cara didengar Dengan cara lo di acknowledge Atau pada saat itu lo sesimpel Ya dihargai adalah Gue dapet gaji injuk Bener sih Kayaknya sih dulu gak kayak gitu sih Mungkin karena memang udah banyak pengalaman juga kali ya Jadi waktu Zaman dulu belum manager kan juga beberapa kali gitu Punya manager gitu Oh jadi tau gitu Yang mana yang oke Yang mana yang enggak gitu Dulu sih kayaknya dihargain tuh cuma kayak Oh yaudah gitu Kerjaannya oke Udah itu aja gitu Kayak Yaudah bagus Oke gitu Gak ada kayak ngomongin kayak Oh ya gimana growthnya atau apa gitu Oh ya kayak yang Ngerjain ini selesai Oke udah selesai Oke gak ada yang salah tuh kayak Wah gitu Udah dihargain kerjaannya gitu Pulang bisa bayar kos udah Betul gitu Pokoknya gak diomelin atasan tuh kayak Oh udah dihargain banget gitu dulu Gue akan nanya lo balik Tentang dimana itu berubah ya Kapan itu berubah menjadi jawaban lo yang tadi Cuman Re Jawaban dihargai itu adalah di recognize Itu memang copy paste dari tiktok Atau yang lo dengerin Atau memang Kesadaran naluri lo dari awal Memang udah pengen dihargai Ke chat GPT ya Gen Z abis Iya Tadi malam itu kerjaan lo Iya kayak Value tuh apa sih bagi Gen Z gitu Preparing Ada formulanya Enggak sih sebenernya Ya recognize tuh Itu yang gue rasain sih di kantor Jadi Mungkin Disamping feedback Atau gak diomelin tadi ya Aku lumayan kayak Cuman butuh satu step more Dibandingkan gak diomelin mungkin ya Jadi kayak Oh iya Yang lo kerjain itu Bagus deh Gue percayakan project ini ke lo Lo bisa jalan sendiri Jadi Bank value tuh Ya recognize tadi gitu Jadi lo memang dipercaya Untuk Ngelakuin itu Sendiri gitu Jadi gak cuman Ya mungkin tahapan kita Pertama jangan sampai diomelin dulu deh Yang penting Meet Expectasi manager deh Tapi mungkin Untuk ada di value tuh Lebih dari itu Gak cuman Gak dimarahin Dan kalo misalkan tadi ngebahas tentang Tentang Dibayar cukup ya Mungkin Orang akan Mau do Extra mile Ketika Mereka mengejar Value tadi Jadi kalo misalkan Dibilang Oh iya Cuman sampai di titik Ya yang penting gue dibayar cukup lah Yang penting bisa bayar kosan Tapi Kalo misalkan mau Do extra mile Kita gak cuman dapet Gaji aja gitu Kita di trust Untuk bisa Ngelakuin something more Dan istilahnya Lo bisa jadi Key talent Mungkin kalo lo Being value Dibanyi oleh orang-orang Di sekitar lo Mungkin targetnya pun Gak cuman Manager aja Bisa jadi peers Juga lebih Seneng kerja sama lo Discuss Dan lain sebagainya Gitu sih Berarti financial reward itu Bare minimum lah ya Ya untuk sekarang Itu penting Pasti Tapi Orang Pasti mau do extra mile Kalo misalkan Mereka itu Being valued aja sih Jadi itu Cukup penting Untuk Proses pekerjaan Not only Financial Support gitu Tapi menarik Soalnya Selama ini gue denger-dengernya Kayak Sekitarannya Gen Z Biasanya Yang di Pertanyakan Yang di complainin Selalu kayak Gue udah kerja segini banyak Kok bayarannya gak cukup Gue udah kerja segini banyak Kok Titlenya gak Naik-naik Seolah-olah Memang Ya itu yang kalian cari Tapi barusan lo bilang Kalo misalnya Mau lebih Gue butuh yang tadi itu Di value Jadi Sebenernya yang mana sih Kalo misalnya kita Pilih sebagai Matters more Buat Tim Gen Z Walaupun Raya bukan perwakilan Dari seluruh Gen Z Tolong jangan di hate Abis ini Jangan di cancel Dia hanyalah satu orang Ya Which one comes for sih Raya Yang Untuk Untuk bikin Kalian merasa Wah matter Mungkin Being value itu adalah Prosesnya Part of the process When it comes to Oke Gue udah nyampe di titik ini Gue udah bisa Dibilang Achieve The next level ya Pasti akan balik lagi ke Tolong naikkan gue Gitu loh Tolong Bentuk value Yang udah gue coba Untuk provide ke kalian Di acknowledge Anyway Gitu Jadi at the end Being value itu adalah Part of the process Untuk kita bisa Ke step selanjutnya aja sih Kayak misalkan mungkin Sekarang aku ada di UX Research 1 Gitu ya Aku mencoba untuk Being value Sehingga aku pantas Untuk masuk UX Research 2 Misalkan Ya Ketika aku merasa Udah sampai di titik itu Ya gue mungkin akan Bukan minta sih Maksudnya kayak Mengekspektasikan bahwa Gue next Next level Jadi lo bisa Jadi gue bisa bikin Value itu More than that Lagi Gitu lah Jadi Mungkin lebih ke Checkpointnya tetap Harus ada Tapi Being value itu adalah Part of the process Itu yang lo rasain Yang mulia ketika Bergeser Dari Dari zaman Lo berharap Cuman yang penting Gak dimarahin bos Yang penting Dapat uang cukup Buat bayar cost Shifting jadi Gue merasa didengar Gitu Ketika memang ada Career progression itu Kalo merasa berubah Atau Karena denger-denger Di google Artikel keren Gitu Oh my value itu ini Gitu Enggak sih Mungkin dari Pengalaman kali ya Misalnya aku selalu Mikir kayak Pokoknya apa yang kita rasain Itu valid gitu Jadi kalo misalnya Dari aku ngerasa kayak Bener atau enggak ya Ini Kalo misalnya kita Kayak gini tuh Jalannya gitu Ini tuh artinya Value atau enggak Aku sebenarnya pernah Ada Kejadian yang bikin aku Kayak merasa Oh Aku mau jadi orang Kayak gini-gini Gitu Jadi waktu itu Aku Sama satu tim Harus kayak presentasi lah Gitu Pokoknya kita dikasih Tugas gitu Dua minggu Ngerjain ini-ini Semua harus presentasi Nah Wah kaya dua minggu tuh Udah aku bikin Aku udah rehearse Gitu kan depan Wah bukan ready banget Wah materi aku bakalan Bagus banget deh Gitu Pas aku udah nyampe depan Tiba-tiba Manager aku bilang Indah bisa gak Kamu cepet aja Aku mau dengerin si Ah ini presentasinya Gitu Semua yang aku udah Ini-ini gitu Selama dua minggu tuh It was gone Aku yang udah pede Wah gila materi gue Paling oke banget And then Yaudah gitu Aku ngeliat satu ruangan Kayak Nobody think it was weird That the manager Says that Tapi Aku ngerasanya It was weird It was offensive Cuman aku kayak Oh Bener gak sih Ini gak sih Gitu Jadi dari situ Aku ngerasa kayak Oh oke Yang bener kata Raya tadi gitu Jadi Feeling valued Acknowledged Dan ada ekspektasi itu Wah kan aku udah Ini-in selama dua minggu Mati-atinya gitu Terus Kenapa aku gak dapet ini ya Gitu Akhirnya kayak Oh Makanya dari situ Tadi aku bilang gitu Jadi You have to be seen You have to be heard Kalau misalnya ada orang yang presentasi gitu Aku ngeliat orang udah mulai Ini-in handphone I would be the first one Yang kayak Oke Lo ngomong apa nih gitu Apa ini yang bisa aku Kontribusiin gitu Karena Pasti Orang itu gitu Kalau tau gak ada yang liat Gak ada yang dengerin Lama-lama suara tambah kecil Ngerasa kayak Oh gitu Jadi Menurut aku itu gitu Mereka gak ngerasa dihargain gitu So dari interaksi Lo di kantor Dengan peers Dan dengan leader Dan merasakan itu sendiri Disitu lo baru Ngulik Oh ternyata ada Ada ekstra Rasa-rasa ekstra Yang bikin gue mau Kontribusi lebih gitu Lebih dari sekedar Cuman kayak Rewards tadi Tapi gue suka sih tadi yang Ria bilang Kayak Rewards Atau mungkin Tangible Value Itu biasanya Lebih ke untuk Apa ya Meresmikan Lo udah nyampe ke level tertentu Jadi kayak Fairnessnya aja Sebenernya Kayak gue udah nyampe level ini Lo kompensate gue fairly dong Tapi untuk gue bisa Ber Naik Kalau pakai Gue naik kanan-kanan Berproses dalam level itu Gue butuh feedback balik-balik Gue butuh didengar Dan segala macam Nah Menarik kalau tadi Bahas Cerita tentang Sorry mbak Yang mulia Oh my gosh Ya Insert musik Tengdong-tengdong Balik ke cerita yang mulia tadi Berinteraksi dengan manajernya Atau dengan peernya gitu Gue mau sedikit mengerucutkan diskusi kita Ke interaksi member sama leadernya Karena disini biasanya yang Mungkin gue mulai dari sini dulu kali ya Siapa sebenernya yang menurut kalian Bertagung jawab Untuk bikin lo ngerasa Dihargai Karena Asumsinya Biasanya Kalau dari Membernya gitu Ya bos gue Bos gue yang harus dengerin gue Bos gue yang harus merasa Nunjukin kalau gue merasa Didengarkan Segala macam Point blank deh Menurut kalian siapa sih Jangan-jangan HR gitu Atau jangan-jangan CPO gitu Yang butuh Yang mulia Siapa yang harusnya Bikin yang mulia Merasa Dihargai Wah semua rakyat saya Sudah layak dan sepantasnya Betul Ya semua sih menurut aku Karena itu kayak Apa ya Kita kan pasti Ngeliat dari Kayak tadi gitu Pas aku di keadaan kayak gitu Aku ngeliat semua orang Oh ini normal ya Jadi kalau Kita semua juga Value one another Kita juga jadi kayak Oh ini the right way to do it Terus kayak tadi Misalnya gitu Raya bilang Oh Apa namanya Ada kompensasi Ada reward Apa segala macam Tapi kan Ya kita namanya juga manusia sosial ya Kita denger yang lain Gak kayak gitu sih di tim gue Atau gak kayak gitu sih Jadi kita juga ngerasa Oh mungkin Gak kayak gini nih Aku mesti apa nih Segala macam Tapi kalau misalnya kita semua punya Ekspektasi yang sama Benchmark yang sama Gitu Jadi Apa namanya Kita juga melakukan sesuatu Tahu gitu Purpose-nya apa Terus hasilnya juga Ekspektasi kita tuh apa gitu Managing expectation Semuanya sih menurut aku Semua berarti Ledernya Anaknya Dan termasuk Peers juga Peers Dan supporting-supporting function Yang kayak HR-nya Gitu Oke Raya setuju Setuju Karena mungkin Ada lanjutannya Karena mungkin Kalau manager Mereka memang yang directly Melihat kita ya Berproses itu Jadi Being value From manager Itu mungkin The most important Yes Mereka orang pertama Yang memang tugas mereka adalah Menilai kita Gitu Baik buruknya kita Meet expectation or notnya kita Being value Being feedback and thank you For achieving this and that Gitu Jadi Manager pastinya nomor satu Tapi Ternyata Yang aku rasain Sehari-hari Support from Peers itu juga lumayan Merasa Di value juga Gitu Kalau misalkan kita kerjasama Sama Peers Dan ternyata mereka Nggak nge-value kita Kayak tadi mungkin Konsepnya Lagi presentasi Tapi Peers-Peers kita Nggak Somehow Nggak support Nggak listen Nggak nge-see Kita gitu Jadi kayak Peers pun penting Mungkin stakeholder Juga penting Terus HR Mungkin HR Di level company Kali ya Kayak misalkan Kalibrasi Di kita Nah kalibrasi kan adalah Part of HR Menilai value kita juga Yang tadinya balik lagi Disupport sama manager anyway Jadi Mungkin yang kelewatan adalah kita sih Somehow Gen Z Kita lupa untuk Nge-value diri kita sendiri Kita merasa kayak Oke gue harus Being extra mile Extra mile Extra mile Sampai di titik Kewalahan sendiri Kita lupa Kita always seeking for Validation dari others Yang tadi Yang manager Takeholder Dan segala macamnya Sampai di titik Kayaknya gue Selalu kurang Kayaknya ternyata kita lupa Mau value diri sendiri Jadi It is important juga Di luar Semua orang Ternyata kita harus Memvalue diri kita sendiri Tidak tahu seberapa dalemnya Terus statement lo Oke Gue gak expect kita nyampe sana Tapi We're gonna go there Ini menarik Ini menarik karena Kalian Terlepas dari peer ya Gue kesampingan peer dulu gitu Walaupun gue senang banget Peer dirayakan Ya Karena kayaknya Kadang kita lupa Seberapa Gedenya peran kita Untuk make sure Sampingnya kita itu Merasa didengar Nah Yang menarik adalah Ketika Kita udah tahu nih Bahwa Manager sama member itu Penting banget Perannya dalam Meyakinkan satu sama lain Bahwa mereka matter Tapi kadang Udahlah si Manager ini udah berusaha Cari tahu gitu ya Yang mulia pasti Anda tahu rasanya ini Udahlah usaha cari tahu Udahlah nih gue coba Nih mengkomunikasikan Kok tetep ditinggal Gitu ya kadangnya Kok tetep anaknya Ngerasa yang kayak Enggak Boss gue gak recognize gue Enggak Kayaknya gue kurang deh Terlepas tadi Statementnya Raya barusan ya Tapi Lo merasakan Menurut lo Gapnya dimana sih Kenapa Kita sebagai leader Gagal maning gitu loh Nge spot value-nya gitu Menghargai tim kita gitu Apa kita kurang nanya Atau kita kurang sinkron Apanya ya Yang mulia Kalau menurut aku Mungkin kurang investasi Waktu mungkin Gitu Jadi Karena memang Mengenal seseorang Ini kan Ada ininya ya Tak kenal maka tak sayang Itu benar banget gitu Jadi memang Kita mesti get to know One another juga gitu Dan harus fair juga Kalau misalnya Apa ada perbedaan Ekspektasi dari dia Atau dari kita gitu Dan itu terus aja gitu Kalau misalnya kayak Ada check-innya lah gitu Kalau kita kayak goal setting Kan ada check-innya Jadi Sama juga gitu Kalau wan-wan-wan kayak Kemarin kamu ngomong ini nih gitu Atau kamu kasih feedback ini ke aku gitu Kalau misalnya Kamu minta ini nih Aku kasih project yang kamu minta gitu Ini udah sesuai belum gitu Kalau enggak tuh apa gitu Jadi menurut aku disitu sih gitu Jadi kalau kita cuma expect kayak Oh Aku udah kasih tau nih Kamu kayak apa gitu Mesti ngerjain ini Atau aku udah expect Kamu sebagai team member Kayak gini gitu Yaudah Terus Dia lakuin Terus kita juga expect Dia excel at it I don't think it's fair gitu Seberapa Sering sih Lo mengulang proses itu Karena gue Itu pasti continuous dong Gitu Untuk lo bisa Mengetahui lagi Mengetahui lagi Seberapa sering Kalau di team lo Practice lo sendiri saat ini Setiap bulan Sekali sih Per orang Per orang Pasti Tapi maksud aku juga Kalau Aku juga gak memungkirin ya Bahwa ada beberapa Instances dimana Kita gak pernah match gitu Misalnya Ada juga gitu Dan kalau ada kayak gitu Dari aku Reflect ke diri aku Dan dari dia Reflect ke diri dia juga Is this something yang mungkin It's not for you Or it's not for me Gitu Dari situ aja gitu Kalau misalnya buat dia Well Ya Simba Kayaknya I'm not interested In doing this anymore I don't find ini Gitu Jangan kita Terus kejar disitu Karena gak bakalan Happy dua-duanya Menurut aku Gitu It is hubungan Habis itu Biasanya ilang sih orangnya Ghosting Kita Asingkan kemana Gitu Betul Tapi gue kemarin juga Nambahin itu ya Kadang-kadang Dan ini Based on my experience juga Kadang-kadang kita sering banget Menuntut Manager untuk kayak Eh kita check in point Gitu Dan yang dibahas Biasanya memang kerjaan Dan mungkin disitu ada lah Kayak thank you ya Kemaren Lo udah keren Apa segala macem Yang biasanya Agak lupa untuk dibahas Di check in point ini Menurut gue adalah Eh lo sekarang lagi Termotivasi sama apa sih Gitu Karena kadang-kadang Kalau ngebahas kerjaan doang Iya recognitionnya dapet Acknowledgementnya dapet Tapi mungkin dia lagi Di season Musim kehidupan Yang dia lagi nyari sesuatu yang lain Gitu Jadi gue lagi gak Kemaren emang gue bilang Gue butuh Validasi sih Gitu Tapi gue kebetulan Baru dapet momongan lagi Gitu Jadi sekarang Prioritas gue adalah Beli susu Gitu Jadi Kadang-kadang It helps juga Ketika kita lagi Catch up one-on-one Gitu ya Untuk gak hanya Check point buat kerjaan Tapi check point juga Buat hidup Gitu Gak harus pake curcol Cuman yang kayak Test the water aja Gitu Re Dimana Kalau menurut lo sendiri Kalau tadi kan kita investasi waktu ya Kalau dari managernya gitu Lo emang harus secara intensional Make a time Untuk catch up Dari lo sendiri Boleh tadi mengulang Tentang diri sendiri Kalau misalnya Itu merasa yang saat ini kurang Tapi apa sih Missing gapnya Kenapa kita selalu Miss align nih Lo ngerasa Sisi lain Sisi leader sudah merasa Memberikan value Tapi lo juga tetap Ngerasa gak Gak di value Gitu Gimana sih gapnya Mungkin Part of communicationnya tadi Yang kurang Intense kali ya Kita punya kesibukan masing-masing It's either the team member Atau mungkin the manager Punya kesibukannya masing-masing Jadi sometimes Satu sama lain Berekspektasi bahwa Gue harusnya Manager gue harusnya tau nih Tentang apa yang gue mau Harusnya udah kebaca nih Dan Apa namanya Managernya pun kayak Set expectation Gue sih ekspektasinya Lo achieve ini 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 ya Dan The gap is there Jadinya kayak Ya gak ada komunikasi Di antara dua hal itu Nah untungnya mungkin Aku cukup extrovert Untuk bisa mengkomunikasikan Hal-hal tersebut Gitu Dan Alhamdulillahnya juga Manager-managerku Lumayan terbuka Untuk Set the communication itu Baik itu Part of Kehidupan pribadi Atau mungkin Kehidupan kantor Gitu Profesional Dan ya Gak mesti kok Kita set one session For discussing about Apa nih yang lagi menarik buat lo Apa nih yang Lo lagi pengen achieve apa nih Gitu Gak perlu harus kayak gitu Ya kita ngobrol Santai aja Mungkin After office Kayak Kak aku tuh lagi tertarik Ini ini deh Jadi Jadi mungkin komunikasi kecil-kecil itu Yang nge-build Manager kalian Atau manager kalian tau tentang kalian juga Bahwa Ini loh Yang lagi menarik buat diri gue Gitu Jadi Part of Small communication itu Yang mungkin Bisa nge-build Atau istilahnya Meredakan gap Antara Ekspektasi The manager and The team member tadi Gitu Jadi Ngobrol aja Ngobrol Komunikasi ya Gitu Kalau semua genz-nya kayak Lu kan indah nih Bener juga Kayak namanya yang mulia Gitu ya Kayak tinggal lu dateng Kayak gue lagi interest ini Nika Cakep Lagi pusing ini Nika Oke Menurut lu temen-temen lu Kenapa ya Gak kayak lu ya Rhea What stopping them Mungkin Kalau misalkan konsepnya memang Dia gak bisa Senyaman itu Untuk berkomunikasi Memang harus ada Salah satunya Yang Lebih Aktif Kali ya Jadi kayak Ya balik lagi sih Untungnya Hubunganku dengan Manajer itu Lumayan deket Jadi sometimes Manajer gue aja yang Reach out Kayak Eh lu Project kemarin Gimana gitu Mau ngobrol gak Kayak gitu Jadi Mungkin manajernya juga bisa Melakukan pendekatan Personal Ke Team member yang Lebih Introvert Gitu ya Karena Gak bisa Team membernya yang bakal Langsung ngomong gitu kan Jadi Dan mungkin Kasih safe place Kali ya Kalau misalkan It's okay loh Gue gak akan Ngejudge lo Gue gak akan Marahin lo Kalau lo Lagi mau Mencoba untuk Ngomel-ngomel Gitu lah Ada gak sih Case dimana Ya memang Seintrovert itu Anaknya Gak bisa kita Expect Memang reality ya Gak bisa kita Expect bahwa Setiap orang itu Dateng Bahkan Bora-bara dateng deh Dia sadar aja Apa yang dia mau Jadi itu kan Udah proses ya Betul Lo gimana Menghadapi case Yang kayak gitu ya Dimana Anaknya Either Takut Memang Lo udah mencoba Bikin safe Tapi dia gak maju-maju Atau dia sendiri pun Masih bingung Apa yang dia mau First of all Kayaknya gak ada yang salah Dengan gak tau Apa yang dia mau Atau pengen di posisi itu Itu yang harus kita Acknowledge gitu Karena kadang-kadang Kayak yang Gimana ya Nih orang udah Di tim Gue 10 tahun gitu Rollnya ini aja Kalau dikasih Ya kerjaannya bagus Tapi gitu-gitu aja So what's wrong with that Gitu Kalau misalnya ini Cuman Menurut aku Mungkin asumsi-asumsi aja sih Gitu Kita harus gali aja Gitu Terus juga harus Ya again Aku setuju banget tadi Kasih safe space itu Jadi perbanyak Feedback aja gitu Positive feedback Gitu Jadi kayak Muji di ruang publik Kalau reprimand di Ruang tertutup Misalnya gitu Jadi dia tau gitu Bahwa Oh iya gitu Terus dia kasih tau gitu Impactnya apa nih gitu Semua yang dia kerjain Atau apa Jadi Semua orang juga ngeliat Oh iya si ini Ngerjain juga Apa segala macem gitu Jadi Dari situ Ya hopefully Dia akan lebih terbuka sih Gitu Tapi There's nothing wrong with Nggak ini gitu ya Nggak 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 tahu mau kemana gitu Ada lain Hal-hal lain nggak sih Atau Action yang kalian Harapkan Sebagai posisinya leader Ataupun sebagai posisinya Member Yang kalian harapkan Rol lain lakukan Jadi What do you see Your leader Do more And vice versa to you Ya gitu Lo What do you wish To see more In our members Apakah pingin melihat mereka Kayak Lo refleksi diri lo dulu Biar lo tau value lo Sebelum lo dateng ke gue Apa sih Mungkin bisa Dari mainnya dulu Oh Being genuine aja sih Menurut aku gitu Kadang Amin jadi manager tuh It's very intoxicating gitu Kadang kan kayak Oh you're seen as This leader Apalagi ini mbak Kita mau ngapain gitu Kayak You know Raya jelat aku kan kayak Oh peti Tiga kali lipat Baik ibu Jadi Lebih kesitu sih gitu Being genuine aja Jadi Antara kayak Kalian maunya apa Dan Kalau misalnya ada Apa sih Kayak perbedaan pendapat gitu See it from other people's perspective Karena memang Kadang-kadang gitu Kayak This is what I think we should do Ini yang gini-gini Dan Itu Datang dari banyak pihak gitu Yang satu ngomong kayak gini ke aku Yang satu ngomong kayak gini ke aku Gitu kan I wish gitu They would just talk to one another Gitu aja sih gitu Directly ya Oh Rather than ke elu gitu Ya well Ke aku pasti ada yang Misalnya harus di escalate Sampai gimana gitu I've had those instances Gitu Cuman Lebih kayak Pertama Jangan asumsi gitu Kenapa sih sih Ini gini-gini gitu Dan yang kedua ya itu gitu Just talk to one another Pasti Sebenarnya halnya Dan ini 98% ya It's not what you think Gitu Kayak I don't know Maybe he's having a bad day Atau Kayak I don't know Kayaknya dia lagi galak banget Atau kayak Ntar dia tersinggung gak ya gitu Pas dia ngomong kayak Oh Oke Udah Gitu aja Iya Sama juga ke aku juga gitu Kalau misalnya mereka Merasa sesuatu Just Ya udah kasih tau gitu Gak usah kayak Oh harus ada disclaimer Itu yang selalu terjadi di tim aku sih gitu Tapi mbak Ini Gini-gini Gak usah pake disclaimer What is it that you need What is it that you want Gitu Straightforward Gue setuju banget lagi Kadang tuh kayak Gue pengen Tim gue disini kan Tolong catet Kadang tuh sebagai leader Kita pengen kayak Eh Percaya Kalau gue Memang believe in the best interest of you Gitu Gue percaya Bahwa Lo come from a genuine intention Lo pengen kerjaan lo rapi Lo pengen kolaborasi Jadi Percaya gue Percaya itu Gitu Jadi act Act on those Gak usah pake disclaimer La 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 Let's just Do the deal Gitu Dan percaya juga Tim lo kayak gitu Jadi ajak ngobrol aja Dan kadang-kadang ya lo tenggelam Menarik tadi lo bilang Kayak jangan asumsi Dan tadi Raya juga sempet mention gitu Kayak Gak usah asumsi Jadi sebenernya keinginan Untuk tidak berasumsi ini Ada di antara kita semua Gitu Kenapa kita tetap melakukan Gitu Jadi Di obrolin aja So you You wanna see More Of your members Ngobrolin Bijenuin Mikirin POV lain Termasuk POV lo juga Gitu Re Apa yang lo Pingin lihat lebih Dari Si bos-bos Millennial ini Mungkin Mungkin The struggle kali ya Some Okay Ya we fake too much Jadi kadang Kata orang Being manager is a lone journey Jadi kayak Ya karena dia manager Sometimes Team members akan On this side And then the manager is on other side Kadang Kita lupa Kalau misalkan Kita masih di satu Sisi yang sama Kok Gitu Kayak Facing the stakeholders And others La 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 Jadi Ayo kita bagi-bagi And I think Personally ya Gue lumayan Interest Dengan Your struggle I mean Kayak Oke Masalah lo apa Ada yang bisa Ada yang bisa gue bantu Gak sih Sebenernya Gitu Jadi kayak Trying to communicate Your struggle guys Karena Kita ada di satu Sisi yang sama Dan Jangan ngerasa Alone I just Asik Yang mulia pegangan tangan Gue dari tadi Deep sekali ya Coba nanti aku bilang Manajermu untuk Mungkin ketima aku Jadi gitu Lebih ke Communicate Your struggle Mungkin Karena aku suka One on one tuh suka Nanya kayak Kak Kakak tuh sekarang lagi Gimana gitu Supaya apa sih Supaya apa Karena apa ya Kadang It's not fair aja Ketika Manager tau Our struggle Tapi Kadang mereka pun Punya atasan Gitu loh Maksudnya kayak Justru dengan Kita tau Struggle lo Gue jadi lebih paham Kenapa lo marah-marah Ya hari ini gitu loh Jadi kayak Oh Kalo misalkan Gak ngerti Strugglenya apa Gue akan Kayak Apa sih ini Kok tiba-tiba Dia marah-marah sih Kenapa Tiba-tiba Tantrum gitu kan Tapi Kalo misalkan Oh ternyata Dia lagi depressed ini Dan itu Ternyata kondisinya lagi Gak enak Segala macem So Kita ngerti Kayak oke Wajar Mungkin gue akan meeting Sama lo lain hari Kayak gitu Jadi kayak Lo merasa terekspos Gue merasa ditelanjang Enggak Coincidentally Ada yang pernah ngomong gini Juga ke aku sih Mungkin aku bukan Mungkin part of Other Genzy Enggak ya Kenapa ya Yang Mulia ya Iya gitu Oh oke Oh jadi disini ada dua manager Dan satu team member ya Tapi kayak I can assure you Itu tidak dilakukan Dengan intentionally Mungkin tadi balik muter Ke yang tadi poinnya Yang Mulia di awal Kita berangkat dari Perjalanan karir Yang memang zaman dulu Gak dimarahin aja Itu udah sesuatu yang We grateful of Jadi it's very weird Konsep for us Untuk Gue capek Di kantor ke You're not grateful enough You're just not being grateful You're already high up there As your leader And you're complaining About being tired It doesn't feel right Ya gak sih Ya gak tau ya You wanna add on that Atau setuju Aku setuju banget sih I think And one thing yang Aku bisa iniin adalah We need to be humble as well I think humility is something that Every manager should have gitu Jadi kayak tadi Humble untuk kayak Well okay I wanna share this Karena kayak Ya kita juga manusia gitu Itu yang mungkin bikin Orang kadang miss gitu ya Kayak Oh we have to act perfect Every time gitu Padahal kalau kita Ngasih tau Oh I'm in this weak spot At the moment atau apa gitu Jadi Jadi team member juga mikir kayak Ya dia salah juga sih Kayak kita gitu Mungkin sarapannya Salah kayak tadi ya Jadi gak enak atau apa gitu It shows you're human gitu Gue seneng banget lagi Diskusi pagi ini Thank you for sharing And being open Dan gue berharap Temen-temen di luar sana juga Bisa ngelihat POV-POV baru Gitu hari ini Kalau memang POV-nya sama sama lu Gue harap Ya lu ngerasa tidak sendiri Gitu Bahwa ada temen-temen Baik dari si manager Yang ngerasa Ya memang Susah Untuk being vulnerable Susah Untuk make time Tapi memang itu yang harus dilakukan Dan dibutuhkan oleh temen-temen Member kita gitu They wanna see our struggle And they wanna talk with us So make the time Gitu Dan buat temen-temen yang member Juga mungkin Bisa ngeliat Bahwa Sepenting itu Untuk mengkomunikasikan Sepenting itu untuk Quote in quote Jemput bola Kadang-kadang Gitu Yang kayak lo bilang aja Lo cek aja Lo tanya aja Gitu Gue gak bisa menekankan ini Lebih lagi Dan gue minta maaf Tidak punya waktu Untuk menggali ini dari Rai Tapi Refleksikan value lu Gitu Karena Ada limitnya Untuk mendapatkan value itu Dari luar Terkadang value itu Harus datang dari dalam sendiri We can only do so much To assure you And validate you Sometimes you just Have to know How to validate you Gitu Gue mau tutup Dengan game-gaman seru Never have ever kali ya Kalau pernah denger gitu Jadi gue akan bacain Satu kalimat Teman-teman nanti kayak Kalau misalnya Setuju Yay Lihat ya Yang mana Kalau gak setuju Nih Kalau ini Setengah-setengah Itu pasti jawabnya terserah Itu jawaban andalan banget Kalau survei di tengah-tengah Tim tiga Tim tiga Oke kita coba ya Oke Kita coba Sosialisasi Sama temen kantor Di luar jam kantor Dapat mengeratkan bond Mengeratkan bonding Bonding apa sih Itulah ya Mengeratkan dinamika Iya Satu Dua Tiga Very Yay Very yay Micro manage Pemimpin yang micro manage Adalah pemimpin yang lemah Satu Dua Tiga Ini bahan topik Tolong ya Menarik ini Tolong Screenshot Mie goreng adalah mie yang paling enak Daripada mie kuah Gak perlu satu dua tiga Oh iya Sebenernya sih Satu mie goreng Satu mie rebus Punya opini Oke Tapi ya oke Amannya adalah pesan mie goreng Oke Ladies Terima kasih banyak Thank you so much Yang mulia Yang mulia dan rakyatnya yang mulia Semoga seti saat nanti Kamu sampai di titik yang mulia Amin Semoga yang mulia semakin Nanti lagi jadi selir ya Minimal Semoga yang mulia semakin sejahtera dengan rakyatnya Semoga rakyat yang mulia semuanya menonton podcast ini sehingga view nya tinggi Gitu aja Terima kasih banyak buat Sobat Tiket dan Tfem yang udah nonton Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya Selanjutnya lagi Masih ngobrolin tentang hal-hal di kerjaan dan role lainnya Sampai ketemu di episode lainnya Amin Bye Daaa Daaa Daa Daa Daa